Intro Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melantik dan mengambil sumpah dalam jabatan fungsional kepada 306 ASN lingkup Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Senin 27 Desember 2021 Menurut PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, pengangkatan jabatan fungsional ini merupakan amanat dari Presiden Republik Indonesia untuk melakukan proses peralihan dari struktural yang banyak menjadi penyederhanaan dalam bentuk jabatan fungsional Jumlah 306 ini nantinya akan bertambah hingga mencapai 900 ASN yang akan dilantik Andi Sudirman mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan jabatan ini karena menurutnya para pejabat fungsional akan lebih dapat berkarir di satu posisi sementara struktural ketika para ASN ini di level manajerial yakni kepala dinas Pelantikan ini adalah sebagaimana amanat dari Presiden untuk proses peralihan dari struktural yang banyak itu yang panjang kemudian jadi penyederhanaan dalam bentuk jabatan fungsional Jadi sekarang kita sudah ada 306, nanti akan ada lagi berapa ratus lagi sampai betul-betul maksimal kita kalau tidak salah tahapan satu itu 900an lebih Tapi kalau mati tahapan karena ini terlalu banyak jadi kita bertahap mungkin beberapa kali tapi dalam waktu yang cepat Ya memang untuk jabatan-jabatan level tertentu bagus fungsional Kenapa? Karena mereka itu bisa berkarir sekali fungsional di satu posisi dia bisa di situ terus Nanti level struktural sebenarnya ketika dia sudah level manajerial kepala dinas Kalau apa, lebih bagus sebenarnya begitu Pelantikan ini direncanakan akan berlangsung beberapa tahap hingga mencapai 900 orang dan diusahakan tahapan tersebut dapat selesai dalam jangka waktu yang singkat Irfan Peputra, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan